Kejadian pasal 1 ayat 2 Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah Melayang-layang di atas permukaan air Kejadian 1 pasal 3 Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Kejadian pasal ayat 5 dan 6 Dan Allah menamain terang itu siang dan gelap itu malam Malam jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah, jadilah cerawala Di tengah segala air untuk memisahkan air dari air Kejadian pasal 1 ayat 7 dan 8 Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala Itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian Lalu Allah menamain terang, jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10 Berfirmanlah Allah, jadilah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu Darat dan kumpulan air itu dinamainya Laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Kejadian pasal 1 ayat 11 Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah, mendumbuhkan tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian Kejadian pasal 1 ayat 12 sampai 13 Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semua itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ketiga Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada syakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang setap dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada syakrawala Biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian